FIGUR PKS Haji Supi Yardi dengan santun menanggapi elektabilitasnya sebagai dokter dan Yusa salah satu dosen 4 dia mengatakan memang pada dasarnya supaya itu dirasa benar-benar ini ya tidak ada intervensi melakukan oleh karena itu dari hasil analisis supaya tersebut memang setelah di analisa saya salah satu menduduki posisi yang tertinggi yaitu 40 persen Bapak Adidik Suratno beri posisi kedua yaitu 32 persen kemudian juga Bapak Matyana yang beri posisi ketiga yaitu 35 persen kemudian Bapak menuju ke sana lain beri posisi 30 persen karena itu kalau kawan-kawan media bertanya tentunya memang sih itu dirasakan dengan pandangan baik dan profesional tidak ada bisa intervensi dari manapun kemudian kalau berkaitan tentang gagasan untuk Cimahi ya sebagai masyarakat Cimahi tentunya saya kalau diminta oleh masyarakat kenapa tidak gitu ya apalagi dari partai memang kami dididik dikader oleh PKS itu memang harus siap menghadapi segala hal oleh karena itu malakala nanti keatasan saya menunjuk saya harus mau dijadikan salah satu kandidat wali kota Cimahi 2004-2009 ya kenapa tidak begitu ya ya insya Allah saya akan melaksanakan dengan baik dan mudah-mudahan masyarakat juga bisa kerjasama dengan baik dan mudah-mudahan harapan masyarakat itu kan Cimahi maju gitu ya kalau maju tentunya ya kita sesuaikan keharapan masyarakat apa sih misalnya bidang agama gitu ya ya memang di masyarakat Cimahi banyak para kiai para pesantren ya wajar kita memakan juga di bidang agamanya juga terkait dengan ada agama-agama lain misalnya agama Kristen dan sebagainya nah mereka juga perlu kita support gitu ya Nah lekar itu sebagai pemerintah kota memang wajib untuk memperhatikan bidang mereka ya itu yang pertama kemudian kalau di bidang ekonomi ya di sini memang 430 perusahaan cukup banyak ya mereka itu perlu kita support juga berapresiasi kundi kita lain dengan baik sehingga para pengusaha ini betah di Cimahi kemudian juga termasuk para pengusaha kecil mikro masyarakat Cimahi yang senang gemar memproduksi ya produk-produk UMKM ya lain juga bisa sasilitasi misalnya ada sentralisasi produk UMKM misalnya kemudian juga dibantu dengan panjang teknologi sekarang apalagi dengan adanya teknologi yang maju ya globalisasi ini tentunya kita sangat mudah memasakkan produk-produk para UMKM dan misalnya dengan IT yang adanya BTC ya kita optimalkan dengan baik sehingga produk-produk UMKM ini bisa dilakukan di jual dengan mudah selain itu juga selain ekonomi penguatan di bidang infrastruktur ya indah sudah sangat penting karena apa memang infrastruktur ini salah satu sarana untuk petahnya masyarakat ada di Cimahi juga para pengusaha ya supaya petahnya infrastruktur bagus jalan-jalan bagus sesampai jangan sampai terjadi banjir gitu ya nah kemudian jalan-jalan bagus lecir Insya Allah betah pada usaha itu kemudian selain itu di infrastruktur diperhatikan bagus selain itu juga ada lagi ya ada hal yang lain banget perlunya kita bangun ya pluralisme karena apa di Cimahi ini tidak sedikit ya saudara-saudara kita teman-teman kita dari beberapa daerah ya Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa kemudian juga disini ada militer yang terdiri berbagai suku campur aduk disini nah disini harus munculnya pemahaman tentang pluralisme sehingga saling menghargai saling memajukan sama-sama membangun persatuan dan kesatuan sehingga cuma jadi maju nah itu diantaranya gambaran-gambaran gambaran singkat ya selain ada sosial dari kalau pluralisme terkait dengan sosial ya itu mungkin gambaran singkat yang perlu saya sampaikan Oh satu lagi ya maaf dari PAD yang selama ini kita memang lebih optimal kepada BBB banyak berat ya Nah kita akan support bagaimana caranya Cimahi ini ada penghasilan yang diluar BBB misalnya muncullah bank Cimahi muncullah hotel-hotel di Cimahi muncullah sarana-prasarana yang sehingga bisa meningkatkan PAD Cimahi di luar daripada pajak daerah itulah diantara memoptimalkan bagaimana PAD Cimahi meningkat itu saja mungkin saya terima kasih akhir-akhir berkata bila-kata bila itu berikutnya dia akhir-akhir